Oke disini aku sudah mendapatkan Ultraman Terenenenenenenen Ultraman Noa coy Yo semuanya Kembali lagi bersama aku Randy Ren di channel Retro Ren Dan kali ini kembali lagi bermain game Dari Ultraman Legend of Heroes Kemarin ada yang bilang bang lanjutin Ultraman ini Katanya yaudah aku lanjutin ya Spesial untuk kalian semua ya Karena aku juga disini tertarik kembali memainkan game ini Karena apa? Karena disini aku sudah mendapatkan Karakter yang sangat keren banget Dan juga belum aku review coy Oke disini aku sudah mendapatkan Ultraman Ultraman Noa coy Oke akhirnya aku mendapatkan karakter yang keren banget disini ya Luar biasa ini Ultraman Legend banget tentunya Dan masih ada yang belum summon ya aku nih Ada Alien Baltan ya Dan disini juga ada Mirror Knight Oke Yap Dan ini aku mau ngasih Cara-cara tutorialnya gampang banget Kalau kalian ingin dapetin si Ultraman Noa Caranya gampang banget Kalian tinggal Masuk ke login selama 21 hari ya Nanti kalian otomatis dapet si Ultraman Noa ini Kayak gitu Dan sebelum kita bertempur Alangkah baiknya Kalau kita Mengatur strategi ya Nah kita masuk kesini Kita akan menyetting Nah disini tuh ada yang namanya fuse Kita bisa memfuse item-item yang kita butuhkan disini Ini random-random aja nih Kita gabungin ya Biasanya tuh mendapatkan senjata yang bagus Seperti itu Start fusion Dapet shield lumayan oke Kita masukin saja ini equip disini Dan juga disini ada Badannya Shieldnya kita kasih yang ini Oke Terakhir robe-nya ya Jubahnya itu kita kasih Ini aja lah Karena kita belum mendapatkannya lagi Kalau kita Memfusion-fusion terus Nanti coin kita habis Jadi sabar sedul aja Kita petualangan dulu aja gitu Ini ada HP up Penetration up Kita kasih yang Ini deh HP up ya Kita equip gitu Pokoknya kita bikin si Ultraman Noa ini Sekuat mungkin gitu Nah disini juga ada yang namanya Experience Ultra Core ya Kita pake semuanya ini Sampai berapa nih Ada berapa nih Banyak banget ya 12 Yus Kita sudah naik level 9 temen-temen Kita level 20 ini ya Oke Pake yang banyak Pake yang banyak nih Sampai level kita itu Menuju 20 Oke sekarang kita sudah Menuju level 18 cuy Dan kalau kalian Mager gitu Gak punya Chip experience ya Kita bisa Tonton aja iklannya Cuman ya kuota kalian Tersedot seperti itu Dan ini Ada game dari Disney Mirrorverse Nanti aku mau coba main juga Ini tertarik banget Aku main game ini Sumpah seru banget cuy Pokoknya tunggu aja Iklannya Sampai beres Nanti kalian akan Mendapatkan giftnya Seperti itu ya Jadi free experience cuy Nah Beres Pokoknya kalian Terus tonton aja cuy ya Dan sekarang Experiencenya Sudah menuju Level 20 Kita belum bisa Menaikan levelnya Kembali Karena kita itu Harus mendapatkan Short item Untuk menaikan Starnya si Ultraman Noah Jadi kalau udah Starnya dinaikin Si Ultraman Itu bisa kita Naikin lagi Ke level 30 40 Dan seterusnya Seperti itu Dan berikutnya Kita akan masuk ke skill Temen temen Kita akan naikkan skillnya Nih Noah sparknya Kita naikin Ke sampai level 4 cukup ya Karena Coin aku dikit banget nih Kita naikin Sampai level 4 aja Ada juga Noah gravity Oke Seperti itu Dan sekarang Kita akan Mengganti si Ultraman Ginga ya Aku udah Ultraman Ginga Level 28 Ultraman Cosmos Level 33 Ultraman Jeet Level 20 Nanti juga aku kasih tau ya Gimana cara mendapatkan Si Ultraman Jeet Dan Kalau gini Kita akan masukin Saja si Ultraman Noah Tengah deh Gantian Nah Oke Dan langsung kita Mencoba Battle nya Seperti itu cuy ya Hmm Disini aku udah masuk Ke cap ter 4 ya Karena ini Ultraman nya Masih baru-baru Kita coba aja Dari cap ter 1 Tapi melawan Yang kuat ya Kita akan mencoba Menggunakan Ultraman Ginga Melawan maksudnya Sip Oke Masuk Oke Wow 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 Cuma sekali serang Damage nya gede banget Boy Asyik Keren banget nih Wah Ini gak usah Pake skill nih Wah Keren banget sih ya Ini sumpah loh Maka lagi musuhnya Kita akan menggunakan Skill kita nih Ngumpul lah Kalian Wah Wah gila coy Skillnya bagus banget Lah Spesium kosnya Kena tuh Wah Ini menarik banget nih Si Ultraman Noah ya Luar biasa nih Jangan lupa Ini tabung-tabung ini Berfungsi banget Kita tuh sudah suka Mendapatkan Nyawa sama item gitu ya Jangan lupa Dihancurkan Ditinggalkan gitu Nah coba kita Spesium kosnya Kok gak kena-kena Dari tadi ya Kenapa ya Oh jadi Dia itu Si Noah itu Selain Menyerang Kayaknya tadi tuh HP nya tuh nambah ya Coba kita Nah ini melawan ini Agak susah nih Kayak Oh iya Kita itu melawan dia Melawarkan skillnya itu Ngancurin si musuhnya itu Dapet juga Menyedot nyawa musuhnya gitu Cuy Oke Suka nih Suka nih Mantep Mantep Next Mana lagi kalian Cuma ini aku yang bingung tuh Skill keduanya gitu ya Tuh Nah akhirnya kena deh Tadi tuh gak kena cuy Harus pas time nya Pokoknya temen-temen ya Oke Hancurkan 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 Mantabu Mantabu Langsung kita akan Nah tapi ini gak Menyedot nyawanya loh Tadi menyedot nawanya loh Beda ya Kenapa ya Oke Nah ini nih Musuh yang susah nih Hajar Oke Oke Spesium cosen tambah lah Timingnya tuh Susah banget kenanya ya Sabar aja kita sikat Wah ini damage nya gede banget Sumpah nih Bagus banget nih Oke saatnya Spesium cosen Anjay Wah langsung beku cuy Mantap 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 Wah keren banget lah Ini damage nya gede banget cuy Meledak kau Boom Yes Dapet coin lagi Kita ambil Masuk ke stage berikutnya Kita akan mengalahkan Si ultraman game guys Hingga udah Serang serang aja Ini mah langsung mati kau Gingga Spesium cosen Aduh gak kena cuy Terus kita Oke OP nih Si ultraman Noah ini OP banget ya Kebayang kalau kita Menaikkan levelnya terus Sama kin terus Dapet shot itemnya Mudah keren banget sumpah Cuman untuk skillnya Ya kita harus Agak Berhati-hati dengan timing Agar pas untuk nyerangnya gitu Mantap ya Mantap Mantap Kita Coba ini ya Aku belum Nge-summon ya by the way Oh belum Ternyata aku udah Men-summon Kemarin malem Oke Dan disini juga Ada yang namanya Epic Quest Jadi Epic Quest ini Didapatkan setelah kalian Mendapatkan Ultraman Jeet Ada juga Ultraman Legend Tapi kita tuh harus beli nih Ultraman Legend ya Juga ada Ultraman Orb gitu Nah ini juga ada yang namanya Event Perjuangan Eventnya sangat perjuangan Sekali memakan waktu Kalian berusaha aja gitu Kalau Ultraman Jeet ini Asalkan kita sudah mencapai level 15 Si main karakternya kita Nah Aku kan udah level 17 Itu Retro Rain di atas ada gitu Di level 15 Kalian akan mendapatkan Ultraman Jeet secara gratis Seperti itu Dan kalau kalian mager gitu Aduh aku mager banget nih Males gitu Dimana caranya agar levelnya cepat Gampang banget disini Ada yang namanya Free Raid ya Kalian tinggal mencet aja Free Raid disini Nah Di Free Raid ini Kalian nanti akan Bisa masuk iklan Seperti itu Ada juga yang Free Raid berapa kali Kalian Otomatis Quest sendiri gitu Si karakternya tuh ya Kalau yang Free Raid ini Tidak akan Memakan Energi kalian Kalau yang Lain itu Memakan energi kalian Sebagai contoh nanti nih Kita beresin dulu Setelah iklan ini ya Nah Kalian kan sudah mendapatkan Raidnya disini Kita udah mendapat Experience 1 Gelang juga Ada juga Batu yang warna biru ini ya Nah seperti itu Ini yang Free Raid Kita akan cari yang Raid Raidnya itu Yang Menggunakan Nah Seperti ini misalkan ya Ada yang namanya Raid Di bawah minus 4 Energi kita Kita gunakan saja Nah Bisa Raid Up to 10 Atau Pakai sekali aja Use once Jadi kita diem aja Udah dapet gitu Gak usah Melesaikan misi-misinya Dengan Kalian semakin banyak Raid Raid seperti ini Nanti level kalian Cepat naiknya Cuman ya Energi kalian harus Dipergunakan Sebaik mungkin Kayak gitu ya Ya udah Dan kita akan Review sekarang yang namanya Ultraman Jit ya Kita masuk ke questnya Disini ada yang namanya Start quest Ultraman Jit Jadi disini tuh ada storynya Ada yang namanya Secret base Little star Intense battle Over conveyed Dan world ending Kita coba yang namanya Secret base Dan ini kita akan melawan Monster yang sangat kuat banget nih Juga ada disini Jangan lupa ada reward Yang kita bisa ambil ya Oh ini Today first Clear rewardnya Cuman bisa diambil sekali cuy Oke Nah disini tuh Kita akan melawan Langsung yang namanya Boss Skleton Gomora Oke tapi ini Susah banget Hati-hati Hati-hati Kita akan menggunakan Karakter yang kuat aja Kita akan menggunakan Si Ultraman Cosmos Nih aku juga By the way Ini Cosmosnya udah Make skin ya Nah Jadi hati-hati aja Kalian jangan Maksain Ultraman kalian Masih Lemah Melawan monster-monster disini Karena Sangat susah Oke continue Nah Berikutnya ini disini tuh Kita akan Mendapatkan Sebuah Item seperti ini ya Ini bisa disummon juga nih Nah Capsule Ultraman Power Fungsi dari Kapsule ini adalah Teman-teman Untuk apa Nah disini tuh Kita ingin mendapatkan Misalnya Skin dari Ultraman Jeet Steel Inection Form Nah kita tuh Harus mendapatkan Kapsule yang Merah ini Dan Ultraman Ini ya Leo Nah kalau kita Dapat semuanya Dikombinin Kita akan mendapatkan Skin Si Ultraman Jeet Steel Juga ada Jeet Agility Menggunakan Ultraman Hikari Dengan Ultraman Cosmos Juga ada nih Ultraman Zero Menggunakan Yang Orban Orange Ini biar dapat Jeet Bravery Juga ada Jeet Supreme Emperor Form Menggunakan Kapsule Belial Dan juga King Ultra Nah ini Tapi Dapetinnya Susah banget Nah disini juga Ada Ini nih ya Skin-skin Untuk monster-monster Lainnya Dari Skeleton Gomorrah Lighting Killer Penelium Zetton King Galactron Yang juga Chimera Bolos Tapi kita harus menggunakan Kaiju-Kaiju yang lain Kalau disini tuh Khusus untuk Ultraman Jeet Saja Seperti itu Nah Kalau ini Kalian harus beli Sabar ya Kalian punya uang Beli aja Gitu ya Nah tadi udah dapet Kapsulnya juga Dan juga dapet Open Pack Disini ya teman-teman Kita buka Open Packnya Kita dapet Kapsul Ultraman Legend Nah Kita simpen aja Karena Kapsul ini juga Bisa dipakai Untuk menaikkan Si Ultraman Jeet Dan kita kembali Akan masuk ke Battlenya saja Teman-teman Kita akan melawan Shadow Ruler disini ya Ada yang namanya Tiran Kita akan lihat Gimana kekuatan Dari si Ultraman Jeet Oke Jeet tuh Nah Kalau Jeet ini Masih agak Kurang attacknya Beda sama si Noah ya Yang sekali hajar Langsung K.O Sabar aja Nah Kita akan gunakan Skillnya nih Oke Jadi skill pertama itu Mengeluarkan Suara Ultrasonic Yang bikin lawannya Pusing Suka deh Suka deh ya Mantap Skill keduanya Cuman berupa Sabetan saja Tapi kita bisa gunakannya Beberapa kali nih Mantap ya Oke Mantap Sampai 3 kali cuy Kelebihannya Si Ultraman Jeet Seperti itu ya Anaknya Belial Itu beda emang Sabar Sabar Sampai skillnya penuh Oke Kosmos Tolong bantu Mantap Oke Nah disini ada lagi Musuh-musuhnya banyak Kita akan menggunakan skill kita Oke mantap Oke 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 Wah mantap Gila cuy Keren banget cuy Oke Dapet juga item point Bukan point Nyawa ya Sorry Nah Ajar lagi si monster-monsternya Pokoknya Sampai modar Sampai modar Sampai modar Skill Oh Iya Kena sayang juga nih Woi hati-hati Hati-hati Nah saatnya skill kita Keluarkan Mantap Mantap cuy Keren banget nih Ultraman Jeet Sini kau Antek-antek Belial Antek-antek Bapakku Nah disini tuh Ada yang monsternya tuh Kayak Kyloroid Ultraman 3 ya Ini menyebabkan banget Misalnya Oke Keren banget Langsung kita Gunakan si Jeet Power up lagi Hmm Keren Keren banget Keren banget Keren banget Sip Kita gunakan skill lagi Untuk melawan ini Ada Bukan Dark Lob Zero Ada Dark Lob Zero Ada yang Zero Dark Lobnya tuh Maksimak Maka armor Keren Keren Ayo Jeet dulu Hati-hati Jangan kena serangan mereka Tapi ini OP Sumpah skillnya tuh ya Skill 2 nya tuh Bisa digunakan Sampai 3 kali Attack Hah 1 2 3 Oke Mantap Oh Shit nih Lawannya ini agak susah nih Ada tameng-tamengnya dia ya Hah Oke Awas Hati-hati Bagus Bantu Ultramanua Dia bisa membuka Seperti itu Saatnya kita keluarkan skill Kita kembali Sini kau Hah Oke Skill 1 2 3 Uh Mantap Langsung hancur Kita akan lawan setelah lagi nih Si monster yang Tamengnya keras sekali Untuk kita hancurkan nih Alright 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 Hah Shit Wow Ayo bantu Ultraman Kosmos Mana nih kau 1 2 3 Skill Mantap Langsung hancur Apa tuh Wow 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 Jit istirahat Kita akan keluarkan Ultramanua Mantap kau Anjay Anjay Yah kau nyerang kemana Ultramanua Masih bisa kenal gitu Hebat Set Sah Sah Oke Langsung Langsung Sini kau Oke Serang Spesium Kosen Oh Mantap 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 Ini lama juga ya Lama juga kita melawannya Kita keluarkan Ultraman Kosmos Langsung nih Udah open Aku nih udah pake skinnya juga nih Ultraman Kosmos Yang sangat Mendunia Kemarin kan aku pake skinnya Corona Mod Ini tuh Apa sih nama skinnya Lupa aku Pokoknya ini final formnya Si Ultraman Kosmos ya Aduh aku lupa banget Sumpah nonton-nonton Ultraman Itu saking banyak Ya gitu ya Teko sasui aku tonton Kadang suka Suka lupa gitu Nama-nama formnya Mantap Dapet nyawa Koin juga Remain Noah lagi ya Aku karena ingin Review Noah dan Jit disini ya Kita akan melawan Piran Dengan skinnya ini Yang serem banget Wow Wow Ayo Noah Ayo Noah By the way Belum kuat banget nih Nyawa kita ya Ayo dong Mantap Spesium Kosen Wah Nyawa musuhnya Sudah pada Jido Jido Oke Buat mereka pusing Jido Wow Wow Hati-hati Hati-hati Ayo Jido Mantap Wah Skillnya ini belum Muncul lagi nih Sabar 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 Kabur 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 Siap Mantap Ayo dong Tiga skill kalian itu Keluarkan Jido Tiga Dua Satu Oke Sebentar Sabar Kita bikin mereka pusing dulu Langsung masukkan skillnya Hah Hah Oke Mantap Sip 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 Ayo Jido Wow Mantap Saatnya kembali ke Ultra Menua Sip Oke Dikit lagi Ultramanowa Spesium Posen Wow Kena kau Waduh Gak kena coy Hati-hati Hati-hati Dikit lagi Ultramanowa Ayo Kita bisa selesaikan dengan jurus ini Mantap Yes Berhasil kita selesaikan misinya teman-teman Dan ini cuma review aja ya Gimana karakternya OP nya seperti apa Seperti itu Oke Dapet item lagi disini Dapet apakah Dapet share nya Piran ya Mantap Keren banget Ini juga ada ads Jangan lupa kalian bisa ambil Tapi ada iklan lagi ya Tunggu aja iklannya sampai selesai Dapet juga hadiah nanti Jangan lupa Box berwarna merah Di bawah ini suka muncul dengan random dengan sendirinya Seperti itu Oh Yap Dapet Koin 4000 dan Energy Core Siap Oke teman-teman Jukup sampai disini saja Di permainan Ultraman Legend of Heroes kita Di Sesi Review Ultraman Ada juga Ultraman paling OP Terkuat Di game ini Tapi ada satu lagi Orb yang belum kita dapatkan Dan juga ada Ultraman Legend Seperti itu ya Jadi ada 4 Oke Belum juga nanti musuh-musuhnya Ada Belial Dan lain-lain Seperti itu Ya terima kasih teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Nanti kita lanjutin lagi Kalau udah ada hal menarik Di game ini yang aku dapatkan Oke See you again everybody And next video Bye-bye